di tanggal yang sama. Pejabat Humas PT Jakarta atau Pengadilan Tinggi Jakarta, Binsar Pamopo Pakpahan, menyatakan, sidang pembacaan putusan itu juga akan digelar secara terbuka. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun akan menyiarkan secara langsung. Sebelumnya, Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Hakim menjatuhkan fonis mati bagi Sambo, kemudian Putri Candrawati, 20 tahun penjara, Riki Rizal, 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf, 15 tahun penjara. Terpidana mati, Ferdi Sambo CS akan menghadapi sidang putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta besok. Bagaimana peluang Sambo untuk lolos jeratan hukuman mati? Kita akan langsung bahas dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, ada Profesor Hipno Nugroho. Prof, senang bisa berbincang kembali dengan Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ir. Selamat pagi, Prof. Jadi kalau kita bahas sedikit dulu terkait dengan alur upaya hukum lain itu kan mungkin masih banyak yang belum paham juga. Ini kenapa tiba-tiba ada putusan bandingnya? Prosesnya ini seperti apa sebelumnya? Karena kan sudah di fonis, kemudian kita sempat hilang sedikit, sekarang besok begitu, besok sudah akan diputus lagi. Sebenarnya kalau alur upaya hukum lain ini bagaimana? khususnya dibanding, kemudian nanti masih ada upaya hukum lain nggak sih? Ya, gini. Jadi upaya hukum itu merupakan hak terdakwa ketika sudah diputus pada pengadilan negeri. Jadi pertanyaannya begini, Mas Ir. Kapan suatu putusan itu berkuatan hukum tetap? Pertama, apabila terdakwa menerima. Pak Sambu kan nggak menerima. Laksa penuntut umum nggak menerima. Nah ketika nggak menerima, berarti putusan belum berkuatan hukum tetap. Nah itu. Kemudian jangka waktu yang diberikan. Jangka waktu yang diberikan undang-undang itu adalah tujuh hari. Pertanyaannya, dalam tujuh hari kemarin Pak Sambu menyatakan akan melakukan banding. Artinya, ketika tujuh hari tidak dilakukan oleh Pak Sambu atau jaksa penuntut umum, maka berkuatan hukum tetap. Nah, jangka waktu tujuh hari pernyataan banding itu bagian suatu rangkaian bahwa perkara itu belum berkuatan hukum tetap. Artinya, masing-masing penuntut umum maupun terdakwa adalah mengajukan upaya banding. Apa itu upaya banding? Adalah lembaga koreksi. Peradilan koreksi. Jadi, peradilan banding itu adalah koreksi terhadap putus peradilan sebelumnya. Gitu, Mas? Iya, iya. Peradilan sebelumnya adalah lembaga jodek faksi. Jadi, peradilan tentang fakta. Bukti. Makanya kemarin kalau kita lihat dalam peradilan pengadilan negeri, itu bicara bukti itu hampir 90 hari. 120 hari. Dan itu. 90 hari lebih. Hampir 100 hari. Bukti. Nah, bagaimana dengan banding? Banding juga sama. Karena sebagai lembaga koreksi, maka peradilan banding adalah jodek faksi. Itulah yang sebagai kontrol, apakah dalam pelaksanaan peradilan tingkat pertama itu, sesuai dengan fakta, sesuai dengan hukum, sesuai dengan bukti, bernilai atau tidak nilai, akan dicek kembali pada pengadilan tinggi banding. Oleh karena itu, peradilan banding itu adalah sebagai peradilan ulangan yang terjadi pada pengadilan negeri. Nah, ini tuh, Mas. Diulang kembali. Bahkan kalau perlu, diperiksa kembali pemeriksaan tambahan. Itu di dalam pasal 87. Dimungkinan kembali tambahan. Tapi kalau memang tidak ada tambahan, berarti apa yang ada pada pengadilan negeri, diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi banding. Baik aspek hukumnya, baik aspek buktinya, baik aspek keterang-keterangnya yang lain, yang merangkai bahwa terdakwa Pak Sambo itu terbukti bersalah melakukan tidak pidana pembunuhan berencana. Inilah yang menjadikan pemeriksaan banding, itu pemeriksaan ulangan kembali. Pemeriksaan ulangan dan korektif begitu ya. Sudah bukan persidangan fakta lagi seperti di PN Jakarta Selatan. Kalau, ini kan kita berbicara terpidana mati ya. Kalau mungkin Prof. Ibnu bisa sampaikan, apa yang kemudian bisa membuat peluang dari Sambo dulu ya? Kita ngomongin Sambo. Ini bisa diringankan gitu nantinya. Apa sebenarnya? Adakah yang harus diberikan oleh Sambo? Atau memang ini hanya persidangan ulang saja? Seperti yang tadi Anda sampaikan. Ya, karena ini persidangan ulangan, maka tiga kemungkinan putusannya masih. Satu, putusan pengadilan banding mengambil alih terhadap putusan pengadilan negeri. Artinya apa? Kalau mengambil alih, menguatkan. Nah, berarti kalau menguatkan, putusan banding itu sama dengan putusan pengadilan negeri. Yaitu pidana mati. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, pengadilan banding adalah mengadili sendiri. Nah, kalau mengadili sendiri itu merupakan penilaian sendiri. Ini bisa berubah. Bisa berubah. Artinya bisa meringankan. Bisa, bisa jadi. Karena ada suatu perbedaan tentang bukti. Ada perbedaan tentang unsur perencanaan. Bisa jadi. Sehingga menjadi dari mati menjadi seumur hidup. Yang kemudian akhirnya, pengadilan tinggi banding mengadili sendiri. Yaitu bisa meringankan. Kalau menguatkan, nggak mungkin sudah maksimal. Itu pengadilan. Oke, karena sudah maksimal ya? Iya. Jadi meringankan, dimungkinkan. Nah, itu kalau mengadili sendiri. Jadi ada dua, tiga kemungkinan. Mengambil alih. Berarti sama dengan putusan pengadilan negeri. Berarti sama, menguatkan. Atau mengadili sendiri. Sehingga kalau mengadili sendiri, membatalkan putusan sebelumnya dengan konsekuensi adalah pidana yang lebih ringan dari putusan pengadilan negeri pertama. Oke, oke. Prof, kalau berbicara peluang, ya tentu nanti ya besok kita akan melihat juga. Tapi kalau untuk pertimbangan hakim sendiri, Prof. Ini kira-kira kalau dari seorang pidana mati ini, apa yang bisa menjadi pertimbangan hakim untuk tadi ya? Salah satunya adalah menurunkan atau meringankan hukuman dari Sambu ini? Bisa jadi. Karena perdebatannya kemarin kan adalah perencanaan. Perencanaan. Karena hukuman itu memang nanti adalah domain dari majelis ya. Perdebatan-perdebatan dari perencanaannya, kemudian dari peran aktor intelektual bahwa ternyata apa yang dilakukan Pak Sambu itu di luar ekspetasi. Sehingga sampai adanya miss perintah. Tadinya misalkan perintah yang tadinya perintah hajar, tetapi perintah menembak. Bisa jadi. Bisa jadi perdebatan ini nanti. Sehingga kalau sampai terjadi perbedaan tafsir antara hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan banding, bisa jadi merubah putusan yang tadinya mati menjadi 20 tahun. Bisa jadi. Atau bisa menjadi lebih rendah lagi. Ini kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau kita lihat ya, kayaknya melihat hukum itu tidak dalam koreks segala situasi yang ruang hamba, Mas. Ya, ya, ya. Melihat perkembangan yang sekarang ini karena melihat perkembangan, koreksi kembali, kelihatannya menguatkan kembali. Tampaknya begitu. Tampaknya begitu ya. Tapi kalau, tadi maaf saya ulang sedikit, tapi kalau berdasarkan pertimbangan hakim tadi, ini kan kalau saya tangkapnya berarti kan tergantung sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa yang harus kemudian dilakukan tim penasihat hukum? Membawakan bukti baru atau gimana, Prof? Bukti baru bisa. Makanya kemarin namanya dalam pengadilan negeri itu, kalau memang ada bukti-bukti lain, bahkan pemeriksaan kembali sangat bisa, Mas. Manam itu pemeriksaan ulangan. Bukti yang baru, bukti yang mungkin tercecer, itu bisa dilakukan. Makanya kita nggak tahu kemarin apakah itu digunakan atau tidak, atau kalau memang ada bukti lain atau tidak. Namanya pemeriksaan ulangan. Jadi bisa diulang kembali, termasuk penuntut umum bisa mengajukan bukti lagi, termasuk juga terdakwa kuasa hukumnya, mengajukan bukti lagi, bukti-bukti tambahan, untuk membuat argumentasi bahwa si Sambu itu tidak seperti yang didakwakan dalam pasal 340. Begitu, kalau perhatikan banyak. Kita tahu di PN Jakarta Selatan, sidang tingkat pertamanya kemarin sorotannya begitu kuat ya Prof ya, hampir menyiarkan, ya 4 bulan lah kurang lebih juga ya, untuk breaking news-nya dan lain-lainnya. Kalau Anda melihatnya, ini hal-hal semacam ini, kasus semacam ini, kemudian juga Fonisipidana mati, ini akan seperti apa? Kalau prediksi Anda begitu ya? Ya, suatu dilematis, Mas Ir. Di dalam undang-undang memang ada tercantum pidana mati. Tapi pelaksanaannya, kalau kita lihat perkembangan politik hukum sekarang, pidana mati itu kita terjadi apa ya, tidak ada pelaksana pidana mati. Ada namanya moratorium lah katakanlah gitu. Kalau kita konsekuensi pidana mati, itu ada 200-an loh Mas, apalagi terkait narkotika. Itu yang menunggu mati. Padahal dalam konteks ilmu hukum, suatu hukuman itu harus selesai. Hukuman itu finish is over date. Sehingga, kalau suatu putusan itu belum dieksekusi, tadi yang 20, itu berarti belum selesai. Nah ini tambah lagi Pak Sambo, pidana mati. Kapan eksekusinya? Agak sulit. Ini kalau berbicara pidana matinya, kalau untuk putusan bandingnya sendiri dengan kasus-kasus yang mungkin di belakang ini ada, mirip begitu ya, ada ponis mati, kemudian menjadi sorotan publik juga. Biasanya nanti di putusan bandingnya, Anda membacanya seperti apa predisinya? Kalau pemeriksaan banding itu ada pemeriksaan ulangan, prediksaan sama Mas. Lain nanti kalau di PK. PK apa? Pasti. Iya. Maaf PK, buka sasi. Karena di sana, dalam pemeriksaan kasasi itu adalah pemeriksaan tentang hukumnya. Judik juris. Ingat, dalam ilmu hukum, tiga orang sarjana hukum bisa pendapatnya tiga, bisa empat, bisa lima. Kita berdua ini bisa tiga, bisa empat, lima melihat perspektif hukum, Itu yang kita agak menjadikan, bukan khawatir ya, ada suatu nanti gejolanya sedikit. Kalau dari PN ke PT, saya kira kita kan hanya mengambil alih. Buktinya jelas kurat. Sehingga saya kira kok, sama kan itu loh. Akan sepertinya prediksi Prof ini akan sama, tapi kalau naik lagi nanti ya, ada upaya hukum lain dari banding ke? Kasasi. Kasasi. Ini yang Anda prediksi akan berbeda nanti ya? Betul. Betul Mas. Betul Mas. Karena pemeriksaan kasasi itu pemeriksaan tentang hukumnya. Bicara tafsir. Bicara tafsir. Bicara tafsir itu kita sama Mas Er aja bisa tafsirnya berbeda. Oke, iya, iya, iya. Padahal yang dipakai adalah ketentuan hukumnya. Di sini yang harus kita pahami bersama dalam dunia hukum ini mudah-mudahan nanti ketika seandainya, kita kan berandai-andai, ketika seandainya misalkan dari putusan kasasi itu berbeda ya, jangan sampai menjadi heboh kan begitu loh. Tapi kalau ini putusan sama, rakyat menjadi kembali tenang. Ekspetasi politiknya damai gitu loh Mas. Iya, iya. Kalau berarti kalau mengajukan upaya hukum lanjutannya lagi seperti yang Prof sampaikan, kasasi, kemudian nanti ada PK. Ini kira-kira berapa lama ya Prof ya? Kalau untuk prosesnya sendiri. Sampai nantinya ya di tingkat terakhirnya begitu? Di sinilah dalam pemeriksaan hukum pidana itu kalau bicara asas cepat itu agak sulit cepatnya. Memang dalam peraturan-peraturan mahkamah agung ada dibatasi. Misalkan perkara yang menarik masyarakat ini tidak lebih dari tiga bulan. Ini bagus nih banding tiga bulan selesai. Kemudian demikian juga kasasi. Kasasi itu nanti 14 hari setelah putusan banding ini, maka Pak Sambo punya kesempatan untuk memajukan kasasi. pertanyaannya sampai kapan itu juga kasasi diatur secara undang-undang tidak jelas kapan selesainya. Tapi peraturan mahkamah agung membatasi. Nah itu loh. Yang menjadikan sulit itu ketika nanti peninjuan kembali masih. Kenapa tuh Pak? Peninjuan kembali ya. Jadi upaya hukum itu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu yang terkait besok diputus banding yang kemudian kasasi. Upaya hukum luar biasa terkait dengan peninjuan kembali. Hair signing. Nah ketika hair signing ini memang tidak ada batas waktu. Itulah yang kemarin ya itulah yang kemarin diperdebatkan ketika Pak Sambo ini nanti diputus seandainya pidana banding itu mati kasasi mati kemudian nanti 2020 berapa 4.5 ya eh 6 226 berlaku KUAP baru maka dalam hal terjadi perubahan undang-undang dipakai undang-undang yang baru. Berarti Pak Sambo pidana mati dengan syarat untuk dapat lokasi mati. Oke. Pak Sambo 10 tahun menjadi baik ya tidak jadi mati. Jadi let's say begini Prof kita asumsikan ini akan sampai ke PK begitu ya upaya hukum luar biasa ini kalau ini jadi bekejaran dengan waktu juga ya Prof ya ketika ini nantinya lebih dari 2026 disitu ada peraturan baru di KUAP kemudian hukuman matinya jadi dalam tanda kutip tidak efektif karena ada aturan baru yang mengatur bahwa ada syarat nanti di sana. Iya akhirnya semua pidana mati yang sudah dijatuhkan termasuk 200 ini tidak menjadi mati karena ada jeda waktu 10 tahun ketika yang bersangkutan itu berkelakuan baik direkomendasikan tidak menjadi pidana mati ini jalan tengah jalan tengah di RK di KUAP yang baru terhadap teman-teman yang Komnas HAM yang terkenal menentang pidana mati oke Prof ini mungkin pertanyaan terakhir putusan kan akan dibacakan serentak ya besok ya baik Sambo kemudian ada PC Riki dan juga Kuat Maruf ini artinya mereka mengajukan menjadi satu begitu ya pengajuan ini memang biasa terjadi biasa terjadi karena itu kan satu-satu satu peristiwa ya satu peristiwa yang melibatkan beberapa orang ada suatu delnaming istilah anak-anak mahasiswa itu sehingga besok mudah-mudahan ya untuk Pak Sambo ini kan gongnya Pak Sambo ini bisa menjadi ramai tapi kalau untuk Riki Risa kemudian Kuat Maruf kelihatannya kalau toh turun mungkin tidak menjadikan suatu gejola apalagi kemudian kalau Bu PC mungkin agak jadi gejola antara Bu PC dengan Pak Pak Sambo agak gejola tapi kalau yang terkait Kuat Riki Risa kayaknya sih enggak begitu lah mudah-mudah nanti akhirnya melihatnya secara objektif mungkin sehingga peran yang terjadi itu bisa dijatuhkan yang penting aspek deteran suatu pidana itu bisa menjadikan suatu aspek jerak pada masyarakat artinya apa ketika putusan jadikan ke depan tidak ada peristiwa itu terjadi baik yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun oleh masyarakat Prof maaf saya tambahkan sedikit ini berarti melihat mereka ini kompromi bareng-bareng kemudian mengajukannya bareng-bareng ini akan berdampak juga enggak sih kepada penilaian hakim nantinya dibanding ya meskipun ini baru banding itu ya bareng-bareng ya berdampak mas makanya nanti dilihatkan peran sertanya kemarin perdebatannya teman-teman penajian hukum ketika meeting of mind itu kan terjadi kemarin perdebatannya relasi kuasa relasi kuasa Pak Sambu yang dibuat sehingga Riki Risa tidak bisa menantu menolak kuat juga tidak mampu menghindar UPC dengan jemikian sehingga mau tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Sambu jadi suatu rangkaian yang tidak terpisahkan satu peristiwa tapi di-split berbagai pihak karena terkait dengan pertanggung jawaban masing-masing sehingga memudahkan sebagai cross-check antara bukti satu dengan bukti yang lain antara keterang satu dengan terdakwa yang lain antara keterang satu dengan saksi yang lain sama-sama sebagai tersangka sama-sama sebagai terdakwa baik selalu menarik pembahasan hukum dengan Anda Prof. Ipnu Nugroho Pakar Hukum Bidana Universitas Jenderal Sudirman terima kasih Prof pagi ini sudah kembali mengedukasi kita semua juga ya terkait dengan kasus Sambu dan upaya hukum lain lanjutannya terima kasih Prof. Ipnu terima kasih terima kasih terima kasih saudara usah jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya terutama ini terkait dengan akibat terlilit utang seorang pria di Pekanbaru Riau nekat merampok dan membunuh temannya sendiri terima kasih